oke sekarang adalah materi dimana sumber belajar dari scratch junior ya nah buka website scratch junior ada beberapa button di atas ada about, learn, teach yang penting adalah learn dan teach yang learn pertama ini tentang workspace nya scratch junior nanti bisa dilihat, bisa di klik satu persatu contoh satu save untuk nge save dua stage stage atau panggungnya atau tempat workspace nya presentation mode ini yang untuk bisa gedein jadi gede apa gede namanya full screen kemudian yang keempat adalah eh sorry, yang keempat adalah grid, kalau butuh kotak-kotak untuk menghitung posisi yang kelima adalah backdrop ke enam, add text tambahkan tulisan ke tujuh, reset character jadi gak jadi di reset dibikin lagi green flag yang penting sembilan pages tambahan beberapa halaman atau nanti backdrop 10 project information nah yang bawah ini nomor 16 adalah karakter atau sprite 15 adalah block jadi block nya dikit ya namanya juga untuk anak paut untuk anak teka block palette itu jadi jenisnya di sebelah kiri warna jenis-jenisnya kalau di scratch biasa kan bulet-bulet warna-warna yang ini kiri nah paletnya macamnya ada sebelah kanan nanti bisa ditarik di bawah di bawah programming area jadi area programming modingnya nariknya ke bawah ini jadi anak-anak cuma gitu aja klik nanti namanya jadi satu script undo untuk membatalkan gitu aja sama gampang ya oke kalau klik teach maka nanti ada tiga macam ada activities ini activities kurikula kurikulum biasanya orang tua atau guru itu yang bingung itu mulainya dari mana sih nah itu bisa belajar dari kurikulum nanti tahap-tahapnya dikasih tau kasih tau ini dulu ini dulu yang terakhir adalah assessment assessment itu untuk menguji anak-anak sudah paham seberapa itu lebih ke misalnya ini program untuk sekolah atau homeschooling atau kelas online atau course atau bootcamp kalau untuk just having fun ayo bermain coding ya itu bermain sambil belajar coding tidak perlu assessment tidak masalah yang penting anak tertarik untuk belajar suka untuk belajar terus dan mencari tau apalagi apalagi what next what next yang penting adalah itu oke masih ada di activities contoh untuk drive across the city di klik nah ini di atas itu tujuannya atau algoritmanya atau algoritmanya ini mau ngapain across the city the city adalah menyeberangi kota bisakah mobilku menyeberangi kota gitu kan nah yang bawah adalah tahap-tahapnya nanti dibuka scratch-nya di handphone tunggu saya sambil buka scratch scratch-nya where is my scratch scratch-nya di handphone ini lalu ikuti persis seperti dia nah ikuti persis nanti misalnya new backdrop maka kita tambahkan backdrop backdrop-nya di kota oke nah ini seperti ini ya oke lalu choose character tambah karakter itu adalah mobil kita tambah mobil cari mobil where is the car nah ini sudah ada 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 mobil dan ada ini city si kucing bisa dihapus kucing hapus aja kalau menghapus ditekan lalu nanti keluar tanda silang ini sudah ada sama resize di karakter move to stop palace shrink nah ini kalau gak hafal anak-anak suruh memperhatikan atau mencari yang sama dengan warna seperti scratch desktop warna shrink oh warnanya abu-abu eh ya ungu sorry kemudian string itu berarti lebih kecil mengecil cari yang mengecil kemudian programnya adalah ini ya green flag click lalu maju warna biru maju 18 kali nah angkanya bisa diketik 18 kali kemudian tutup itu use the grid to calculate how many block the card should move ini udah lalu ini dikecilin ini saya kecilkan ininya nah ini sudah kelihatan kan ya oke di play oh harusnya disini play ya posisinya belum tepat nanti jadi mobil saya terbang nanti anak-anak juga lucu kayak gitu nah hasilnya akan seperti itu ini tahap-tahapnya ada disini teach ya nanti bisa di explore sendiri di Terima kasih.